Intro Event F1 H2O akan kembali digelar di Danau Toba, wisatawan asing mulai padati daerah Danau Toba. Event F1 Powerboot F1 H2O akan kembali digelar untuk kedua kalinya di Danau Toba, Balige, Kabupaten Toba, Sumatera Utara. Event F1 H2O kedua kali ini akan digelar pada 2 hingga 3 Maret 2024 mendatang. Sebelumnya, perhelatan internasional ini pertama kali digelar di lokasi yang sama pada Februari 2023 lalu. Dilihat dari akun resmi In Journey Selasa 20 Februari 2024, ada berbagai band musik nasional mengisi acara tahun 2024 ini. Mereka diantaranya Wali Band, Raja Band, dan Ada Band. Sebelumnya, Deputi Projek Direktur PT In Journey Riki Wirjan mengatakan ada sekitar 25 ribu pengunjung yang akan menyaksikan acara tersebut. Tercatat ada 25 ribu pengunjung dengan pengeluaran rata-rata 3,9 juta rupiah. Secara total, perkiraan dampak ekonomi akan mencapai 391 miliar rupiah. Wisatawan kembali lagi ke Danau Toba. Puja Riki saat audiensi dengan PJ Gubernur Sumut Hasanuddin. Riki menjelaskan F1 H2O adalah sebuah kejuaraan dunia yang menjadi seri utama dan unggulan. Dalam perlombaan balap khusus kendaraan perahu motor berpengemudi tunggal. Pada tahun 2024, ada 10 negara dengan total 18 pembalap yang akan berkompetisi selama satu musim untuk mendapatkan gelar juara dunia. Cita-citanya Danau Toba bukan hanya jadi wisata, tapi bisa menjadi pusatnya olahraga air, katanya. Pemerintah Provinsi Pemprov Sumatera Utara Sumut juga optimistis gelaran F1 Powerboot F1 H2O tahun 2024 akan kembali mendongkak perekonomian lokal. Ajang melep ramah motor internasional yang akan dibuka di Danau Toba tersebut, bahkan ditargetkan mampu menyumbang pendapatan hingga 500 miliar rupiah. Setelah ahli gubernur bidang hukum, politik, dan pemerintahan, Muhammad Arman Effendi Pohan saat konferensi pers di Medan Kamis 22 Februari 2024 mengatakan, pihaknya yakin penyelenggeraan F1 Powerboot atau F1 H2O tahun ini akan kembali mendulang sukses. Ditambah lagi tahun ini, Danau Toba akan menjadi pembuka seri F1 H2O UEM World Championship tahun 2024. Arman menjelaskan bahwa gelaran F1 Powerboot tahun 2023 lalu di Baligia Danau Toba sukses mendatangkan ribuan wisatawan ke Sumut. Yang melanjutkan, lebih dari 300 miliar rupiah uang beredar selama penyelenggaraan ajang balap rahu motor bergengsi tersebut. Menjemput kembali kedatangan wisatawan dan para pembalap pada 2 hingga 3 Maret tahun ini ke Danau Toba. Arman berharap masyarakat sekitar bersiap. Termasuk para pelaku UMKM yang menjadi ujung tombak perekonomian daerah khususnya dalam gelaran ini. Ada ratusan ribu wisatawan yang akan datang, kita maksimalkan apalagi kita sudah punya pengalaman tahun lalu. Apa yang kurang kita benahi sehingga hasil kita peroleh bisa lebih besar lagi, kata Arman. Sementara itu, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno yang hadir secara virtual mengatakan, event ini bisa memberikan dampak ekonomi sebesar 500 miliar rupiah. Oleh karena itu, Menparekraf terus melatih pelaku UMKM di kawasan Danau Toba. Itulah beberapa informasi yang dapat kami sampaikan hari ini. Untuk update berita selanjutnya, ikuti terus channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya.